Intro Nuraini, seorang wanita lanjut usia ditemukan tetangganya dengan kondisi tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pahang, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Diduga wanita lansia tersebut merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Pasalnya tetangga sempat melihat seseorang keluar dari rumah korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Adik dari Nuraini atau biasa di Sapa Hajah Neti ini menangis histeris setelah mendapat kabar kalau kakak mereka satu-satunya meregang nyawa dengan kondisi memprihatinkan di dalam kamarnya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP di lokasi rumah dan mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Idris, penjual lontong yang merupakan tetangga korban mengatakan saat kejadian dirinya curiga terhadap seorang pria yang tidak dikenal keluar dari rumah korban yang diketahui tinggal seorang diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang sementara diduga kuat sebagai pelaku. Kau ada kereta anak lajang keluar dari rumah ini? Iya itu yang melarikan kereta nenek, tempat kereta nenek. Kau ada yang melarikan keretanya? Yang si pelaku tadi bilang kak. Jadi lari kemana tadi bagi kira pak? Bawa sepeda motor nenek itu? Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak polisian Resort Tanjung Balai dan masih memburu pelaku. Terhadap korban rencananya akan dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Kalau kronologisnya yang jelas saat sekarang ini bahwa kita temukan sesuas-suas mayat diperluju atas nama sesuas buah ini dalam keadaan meninggal dan saat sekarang ini bahwa rumah sakit. Akibat apa, Mandan? Kita sedang dalam penyelidikan jadi nanti setelah ada hasil penyelidikan baru disekitar. Apakah ada luka-luka gitu, Mandan? Luka-luka, luka apa, Mandan? Saat sekarang ini di rumah sakit biar dokter yang menyerangkan. Yang hilang apa aja, Pak Edat? Untuk sementara masih kita catat nanti setelah udah lengkap semua harus kita informasikan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV Salam Tri Brata